Terima kasih 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 Kayaknya itu cuy Kirito kelas rendah itu Kayaknya Kayaknya itu Kirito kelas rendah cuy Nah ini dia My Hidden Speciality Nah ini Kirito bagus Masa awal-awal dikasih yang bagus-bagus Wah Wah Waduh Keren SS cuy mantep banget ya Kalau misalkan ya Sudah ada gitu grade-grade yang berwarna rainbow Udah dipastikan itu karakter yang bagus Oke dan itu dia untuk gajahnya kita coba pergi ke membernya Ini dia ya member yang kita miliki dan langsung kita klik formasi disini ya untuk nge-setting ya line upnya Oke kita setting yang pertama disini ada si wanita cantik ya mantap Kirito nya ada dua cuy tapi kirito yang bagus ya kita yang bagus yang ini cuy yang SSR ya yang SSR pokoknya grade SSR paling tinggi mungkin ya gue tau ada UR atau enggak ya harusnya mungkin ada UR ya harusnya mungkin ada UR ya harusnya mungkin ada UR kita ikutin saja dulu cuy ini masih prolog juga sih Tapi prolognya bukan ini ya bukan talking aja Oke kita coba lakukan quest disini ya Kita coba lakukan quest quest yang pertama di mini the beginning ya versus plane oke let's go Gila cuy bawa dua kirito kita bawa dua kirito loh kirito dua-duanya S juga cuy triple S juga loh grade-nya SSR Nice kita coba pertama di labyrinth ya battle arena Kita lihat wow Wah GG sih cuy udah versi inggris juga cuy global ya Udah versi global juga jadi bahasanya enggak bakal terkendala kita ya jadi enak untuk memainkannya Oke dan ternyata ini oh pake analog gue kira full RPG cuy gue kira full RPG ternyata yang RPG nya cuma ininya doang Gak aja doang sama ini doang ya sama apa namanya sama battle nya doang ya Aduh sama skill-skill nya doang ternyata ini pake analog boss ya Gue rada kurang terlalu suka game-game MMORPG kayak gini cuy Oke gak apa-apa kita lawan goblin disini dan bisa ngedice juga ya Bisa ngedice hajar kirito mantep banget cuy gue pengen liat animasi skillnya ini belum keluar kayaknya animasi skillnya cuy Belum bisa keluar oke dan bisa bisa ini ya bisa berganti karakter yang kita gunakan ya Bisa berganti char yang kita gunakan Kalian bisa lihat gitu ada ininya ya ada condonnya cuy kita lihat 7,5 ya 7,5 6,5 detik tuh Jadi yang 2 detik bisa kita ganti ya ketika kontonnya sudah habis kita tinggal klik ya karakter tersebut Maka karakter tersebut bakal menggantikan karakter yang kita gunakan atau bisa membantu ya bisa jadi helper cuy Nice kita hajar dengan wanita ya naikin strange naikin str 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 itu kalau gak salah attack ya Str itu kalau gak salah attack atau damage lah ya Oke damage kita baru sampai A cuy baru sampai A dan belum ada animasi skill-skillnya ya Belum kelihatan animasi skillnya cuy oke goblinnya kalah cuy di web yang pertama ya Congratulations kita bisa menang ya nice Dan kita lanjut ke selanjutnya ini loading lagi cuy Squad apakah kita ya lanjutin ke menu yang lainnya ada quest ada member ada squad ya Squad itu tim kalau gak salah ya Oke betul ya kita ke squad dulu disini dan ini dia ya gacha lagi cuy Satu kali gacha 1500 nih diamond atau apa bukan diamond sini ya bukan diamond ya Jem lah istilahnya ya kita coba cuy banner yang pertama ya kalau yang tadi kan gratisan enak ya Ini banner yang pertama kayaknya di skip dulu ya ini masih prolog cuy belum bisa ini belum sebut tekan-tekan ya Belum bisa ditekan-tekan buset rewardnya lumayan juga enak banget Clear daily missionnya 1500 ya ini clear 5 daily 500 Mantap sih cuy oke kita kelarin dulu ya kita kelarin dulu cuy karena ini ya ada story ada daily questnya juga ya seperti biasa ya Daily quest untuk mendapatkan resort ya kayak gold kemudian bahan bahan ini ya bahan level up ya dan yang lainnya Oke kita kelarin dulu ya coba kita lihat dulu cuy masih belum bisa itu untuk event mode ya itu untuk event mode cuy Masih belum pada bisa dibuka bos masih belum pada bisa dibuka oke kita buka dulu yang quest-quest aja ya kita buka yang quest-quest aja Masih lawan goblin ya masih melawan goblin dan ini tim kita ya Dan ternyata ya karakter karakter lainnya bisa kita masukkan ke ini ya ke helper untuk tingkatin power ya untuk tingkatin HP istilahnya substat dan satu karakter utama ya tiga substat cuy satu karakter utama tiga substat yang bisa kita masukkan oke Nah ini dia kalian lihat ya STN naik HP naik ya semua naik ya mungkin ada ininya juga ya ada kombo ada kombo substatnya juga cuy Yang bisa ya meningkatkan eh best-best ini ya ya cuy bestatnya lebih tinggi gitu cuy Mantep banget gila langsung naiknya GG sih ini cuy Cuman gue gak tau pas udah rilis nih banyak yang mainin atau enggak ya cuman sih biasanya ya kalau saw ini ya cuy Di awal-awal doang gitu cuy di awal-awal doang pada mainnya kecananya kayaknya kurang terlalu gitu cuy Kurang terlalu wow gitu Oke let's go kita masuk-masukin dulu ya untuk karakter-karakter substatnya ya untuk membantu para karakter utama ya cuy Dalam meningkatkan kemampuannya cuy atau base attack-nya ya base attack, base HP, base defense Ini pusing anjir nah nice tiga udah kita kasih kirito kita kasih lagi cuy siapa Udahlah ya nanti saja gampang ya gampang nanti saja cuy nanti saja langsung aja kita lawan nih babang goblin ya Musuhnya belum ada yang kuat ya ini ya belum ada yang kuat jadi cuma baru melawan babang goblin saja ya Baru melawan babang goblin saja let's go Nah ini dia labirin battle arena ya labirin battle arena lagi cuy masih di labirin battle arena Wih di game start tuh Langsung kita kasih dulu disini hajar ya mamam mamam Baru ini ya cuy ada nge-dash ya nge-dash terus kemudian ultinya juga cuma dua ya basic attack ya basic attack cuma dua di kiri kanan kalian lihat ya Basic attack satu ya basic attack satu ulti dua ya Nah ini mah easy banget cok Easy banget ini mah langsung kelar Kayak susahan yang ronde pertama Punya naga juga bos ggwp ggwp Mantap banget disini kita bisa mengelarkannya dengan easy dengan easy pg ya oke dapat jam juga ya dapat jam lagi cuy dapat jam lagi Oke map strip dua ya satu strip dua cuy satu strip dua tadi mah tutorial Pantesan rada susah ini tutorial cuy kita lanjut ke map strip dua ya satu strip dua lawannya juga tetep masih babang goblin ya Masih tetep lawan babang goblin Oke dan ini dia ya kita coba lihat Apakah ini lawannya sama ya mudahnya seperti strip pertama oke ini beda ya Paranese ya wih di ini map beda cuy Wih di kayak di ini ya di hutan kayak di hutan cuy ini kita hajar saja langsung mamam Cakep Matamada ikize Aduh ini rada susah pakai kirito cuy enakan pakai yang cewe kayaknya Hehehehe Wish Nani Kuat banget yang cewe cuy Seriusan kuat banget yang cewe Oke guys ya jadi mungkin ya untuk videonya gue cuma bisa cukupan sampai disini Jadi buat kalian yang mau memainkan game ini tunggu saja sampai benar-benar rilis ya di server global Karena sekarang baru CBT tapi buat kalian yang memainkan CBT nya Monggo ya gue taruh linknya di deskripsi Thanks for watching and see you in the next video Ciao salam Ampas Sub indo by broth3rmax